Para wajib pajak berkendara bermotor khususnya yang ada di Kabupaten Sumedang akan segera berpindah ke kantor baru. Namun untuk tahun ini dalam pelayanan bagi wajib pajak, sementara akan memakai gedung lama di jalan Cudnyadin Sumedang. Karena gedung baru di jalan Prabu Gajia Agung belum tuntas pengerjaannya. Kepala Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah, Wilayah Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, ATK Kusnandar menyebutkan kemungkinan gedung baru dapat digunakan setelah selesai pada tahun 2020 nanti. Ya Alhamdulillah untuk pembangunan kantor samsat untuk tahap pertama sudah selesai. Insya Allah untuk tahap kedua kita akan laksanakan di tahun 2019 ini. Misalnya untuk musola, untuk kantin, dan juga untuk ruang TNKB. Jadi sementara di 2019 awal ini mungkin untuk pelayanan samsat masih di gedung lama. Insya Allah mudah-mudahan kalau sudah beres untuk tahap kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.